Anggota DPR Lintas Komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengunjungi proyek apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, terkait keluhan konsumen yang sudah membayar, namun hingga kini belum menerima unit apartemennya. Sufmi menyebut konsumen yang sudah membeli tidak bisa refund, namun dapat tetap melakukan titip jual. Dalam kunjungan ini, Sufmi Dasko mengatakan, pihaknya telah menerima penjelasan dari manajemen PT Lipoci Karang TBK dan anak usahanya PT Bahkota Sentosa Utaba selaku pengembang proyek Meikarta. Sufmi menyebut, pihaknya sudah melakukan pengecekanlah fakta di lapangan dengan manajemen sehingga apa yang dikeluhkan konsumen pertama terkait gugatan ke pengadilan sudah diakomodir manajemen. Sementara terkait keinginan konsumen untuk meminta kembali dana yang sudah dipayarkan karena unit yang dipesan belum selesai, Sufmi mengatakan manajemen menawarkan konsumen untuk melakukan titip jual. DPR pun menurut Sufmi akan terus memantau proses pembangunan proses serah terima unit dan akan melakukan pendampingan pada konsumen agar hak-hak konsumen bisa terpenuhi. Manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin meminta dananya kembali itu 130 untuk dalam proses titip jual kepada melalui manajemen. Dan tadi saya sudah minta sampai kira-kira berapa lama manajemen menyatakan bahwa kalau melihat arus dari suflai dan diman itu paling lama 4 minggu atau 1 bulan itu 130an itu sudah selesai. Nah sehingga kami anggap bahwa apa yang dikeluarkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai. Namun untuk menjaga supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dan juga supaya juga apa yang sudah dikeluarkan oleh konsumen-konsumen lain itu tetap terjaga. Kami dari DPR RI dalam hal ini komisi terkait nanti akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit-unit yang sudah selesai. Dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar hak.